Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini, alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan alumni keperawatan UMI yang pada kesempatan ini ada empat orang yang bisa saya wawancarai dan mereka ini adalah alumni-alumni keperawatan UMI yang saat ini sedang bertugas menjadi relawan, menjadi perawat di Wisma Atlet. Nanti insya Allah akan berkenalan lebih lanjut dengan mereka. Sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu, saya dinasti Budang Bin Uriang. Saya hari-hari diamanahkan untuk menjadi pengajar atau dosen di program studi ilmu keperawatan Fakultas Dokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mereka di Yogyakarta. Salah satu amanah juga yang dikembangkan kepada saya, saya diamanah di Prodi untuk menjadi kemahasiswaan, promosi, dan alumni. Ini salah satu tugasnya untuk mewancarai alumni-alumni perawatan UMI yang sudah lulus dan saat ini sedang menjalankan tugas menjadi relawan di Wisma Atlet Jakarta untuk menangani COVID-19 ini. Baiklah, ini akan saya kenalkan satu per satu, tapi nggak mungkin nggak abdul juga kalau saya memperkenalkan gitu ya. Silahkan alumni-alumni saya ini yang cantik-cantik, yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Cantiknya cuma satu ya. Untuk memperkenalkan dulu, mungkin yang pertama dari Khabib dulu. Silahkan, Khabib. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Khabib Mustafa. Saya alumni, saya masuk di keperawatan UMI 2014, dan saya lulus 2018, dan profesi selesai 2019. Dan di sini saya bangga sekali bisa kuliah di UMI, karena di sana merupakan tempat kita belajar ilmu keperawatan yang cukup bagus. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih, Khabib. Selanjutnya, Andri mungkin, Andri. Silahkan, Andri. Oke, terima kasih, Pak Pudang. Nama saya Andri Prista Praja, asal saya dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Saya sama ya, Kaya Habib, PSIKA Angkatan 2014 UMI, lulus tahun 2018, terus selanjut profesi selesai tahun 2019. Oke, terima kasih, Andri. Cukup ya. Sekarang yang cantik, ada Mbak Maitri. Selamatkan, Mbak Maitri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Siska, asal saya dari Tangerang. Saya juga sama, sama teman-teman. Saya lulusan keperawatan UMI. Masuk saya 2013, saya lulus 2018, dan lanjut profesi saya lulus 2019. Seperti itu. Oke, terima kasih, Maitri. Yang terakhir, ada Dhani. Silahkan, Dan. Ya, selamat berakhir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani. Panggilannya Dhani. Saya berasal dari Kari Manten Barat. Saya angkatan 2014, lulus profesi tahun 2019. Oke, terima kasih. Sudah kenalan semuanya dengan alumni-alumni dari keperawatan UMI. Dari berbagai macam daerah. Ada dari Tangerang, Tasik, Kalimantan. Habib tadi dari mana, Habib? Ya, saya dari Riau. Riau, oke. Dari Riau, oke. Nah, selanjutnya, saya ingin bertanya-tanya. Saya penasaran nih, kepo nih, dengan kalian nih, kegiatan-kegiatannya dari awal sampai saat ini. Karena saya mungkin banyak mendengarnya, kemarin baru via chat saja dengan kalian. Nah, ini saya inisiasi untuk membuat video YouTube ini, supaya saya nanti dapat penjelasan langsung dari kalian. Dan bisa didengarkan atau dimanfaatkan juga oleh adik-adik kelas kalian atau masyarakat umum yang akan melihat video kita nanti. Nah, pertanyaan saya pertama nih kepada kalian. Nanti saya tujukan semuanya, tapi silahkan dijawab bergantian gitu ya. Ini kalian ini ikut kegiatan apa sih ini? Siapa dulu yang menjawab? Dari dulu, Minda. Kegiatan apa nih? Saya dulu. Ya. Yang saya ikutin ini adalah kegiatan di mana saya menjadi relawan perwakilan dari Kemenkes untuk menjadi seorang perawat di Rumah Sakit Gawat Darurat di Wisno Atlet Jakarta. Oke, semuanya sama ya? Ini program yang dilakukan ya? Sama, Pak. Sama, oke. Benar lompat doang. Oke. Programnya sama. Teman-teman menjadi relawan gitu ya di Wisno Atlet. Nah, sejak kapan sih ini? Tentunya mungkin beda-beda ya. Sejak kapan nih kalian ikut kegiatan ini gitu ya? Silahkan, mungkin dari Maitri dulu. Terima kasih, Pak. Kalau saya sendiri itu, saya sudah dari tanggal 25 Maret 2020. Awalnya sih saya 24 itu sudah dipanggil untuk langsung datang ke Wisno Atlet. Namun, karena ada kendala, jadi saya dipulangkan lagi. Dan tanggal 25-nya saya dikabarin untuk langsung ke Wisno Atlet. Nah, 25 itu saya datang sore. Dan awal itu kami di-briefing dan dikasih panduan terkait penggunaan APD dan bagaimana cara merawat pasien dan lain-lain. Nah, setelah itu kami langsung ditempatkan di tempat Wisno Atlet untuk kita beristirahat. Dan tanggal 26-nya itu saya masih harus istirahat. Nah, pas 27 saya baru mulai dinas, dinas pagi dan bertemu dengan pasien. Oke, tadi Maitri sempat mengatakan ada kendala yang dihadapi saat awal-awal masuk. Kendalanya seperti apa, Maitri? Mungkin bisa diceritakan, Maitri? Iya, karena kan saya itu dapat email pemberitahuan dari tim Kemenkes itu subuh. Subuh-subuh dan saya itu belum buka HP untuk email itu. Jadi, saya bukanya itu siang, kalau itu email dari Kemenkes. Nah, terus saya siang baru nanya, itu belum ada respon. Belum ada respon. Terus siang saya berangkat. Saya berangkat setelah ada respon, saya pergi. Tapi sebelum pergi, saya pamit dulu ke orang tua, izin, kalau mau mengikuti relawan, menjadi relawan di Wisno Atlet. Nah, setelah saya pergi, saya sudah sampai ke stasiun akhir di Kemayoran. Nah, pas di stasiun akhir Kemayoran, saya baru dapat nomor yang penanggung jawab saya. Nah, pas saya hubungi, ternyata beliau itu sudah gelombang yang harusnya saya ikuti, itu sudah masuk. Kalau sudah masuk, dan beliau berkata kalau saya itu tidak telat. Jadi, karena sistemnya di sini itu banyak penjagaan yang sangat ketat, jadi nggak bisa masuk sembarangan orang. Harus ada pendamping. Nah, saat itu beliau yang pilih saya. Sudah balik arah, sudah balik arah, karena dia rasa timnya itu sudah masuk semua. Nah, di situ ketika saya tahu kabar itu, saya dipulangkan, disuruh pulang, dan disuruh menunggu kabar lagi. Oke. Ya, kendalanya mungkin karena teknis saja ya, terkait dengan teknis gitu ya, pelaksanaan. Karena dari email yang didapatkan belum sempat dibaca gitu ya, Maya. Mungkin cerita lain dari Andri mungkin. Gimana Andri? Terkait apa Pak, kesulitan atau hamatan? Ya, awalnya itu seperti apa sih Andri? Kok Andri juga tertarik? Kapan mulai-kapan ini mulai masuk menjadi relawan di semua atlet ini Andri? Kalau saya sebenarnya cuma beda satu gelombang sama Mbak Maikri. Kalau Mbak Maikri itu gelombang tiga ya, kalau nggak salah. Nah, saya itu masuk di gelombang, oh gelombang dua ya. Aku masuk ke gelombang empat, itu mulai berangkat itu tanggal 29 hari Minggu, 29 Maret. Hari Minggu, sudah sampai Jakarta. Nah, dari Tasik itu memang agak takut Pak, soalnya dari Tasik itu sudah mau menjalankan lockdown regional di Tasik. Terus di Jakarta juga ada isu seperti itu. Nah, jadi sempat ngobrol katanya akan ada pengecekan ketika akan masuk Jakarta. Tapi Alhamdulillah, ketika masuk Jakarta belum ada pengecekan. Sampai di Jakarta, terus hari Seninnya dilakukan MCU atau pemeriksaan kesehatan. Nah, setelah itu Seninnya kita sudah mulai berketer. Oke, ada pemeriksaan kesehatan gitu ya. Oke, mungkin dari Habib. Bagaimana Habib dulu awalnya Habib? Habib? Terkoneksi? Masuk nggak Pak? Masuk, masuk. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi awalnya saya sampai ke teman-teman, jadi saya juga dapat broadcast dari beberapa grup, dan di situ memang dibutuhkan relawan banyak. Jadi sekitar 100, dan kuotanya itu masih kalau nggak salah 30. Jadi kita setelah konfirmasi mau daftar, itu dicatat, dan di situ butuhnya 100, kita dimasukkan grup, dan di grup itu cuma 30 yang bisa siap. Nah, keadaan saya harusnya gelombang 5. Tapi di gelombang 5 itu, ya ini dadakan bangun, jadi belum persiapan, kayak beli tiket, apa namanya, baju dan lain-lain. Jadi saya memutuskan masuk untuk gelombang selanjutnya. Dan setelah saya masuk gelombang selanjutnya, berarti saya datang itu berangkat tanggal 1 April, sampai sini itu langsung ke hotel, ke tanggal 2-nya saya cek. Setelah itu, nanti kita akan diberikan materi-materi. Jadi materi-materi kayak bagaimana sih cara penggunaan APD, bagaimana kita melakukan kontak kepada pasien yang positif, bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan dan lain-lain. Jadi, apa namanya, materi-materi dasar yang terkait infeksi, beran virus, nah itu kita benar-benar dikasih tahu di awal kayak gitu. Setelah tanggal 2 itu, tanggal 3, kami nyampe Wisma Atlet, Wisma Atlet, dan itu juga kita masih diberikan materi juga. Karena di sini juga ada sistem dokumentasi pasien, tapi modelnya sih mau dibuat, apa namanya, bukan tertulis, tapi lebih ke dibuat, apa namanya, komputer, kayak gitu, online kayak gitu. Jadi kita juga diajarin kayak gitu, setelah itu baru tanggal 4 istirahat, tanggal 5 kita mulai jaga kayak gitu. Jadi ya, termasuk, apa namanya, punya kami termasuk juga sih sebenarnya, karena materi-materinya juga, kalau punya saya termasuk banyak, Pak, jadi materinya termasuk banyak. Karena dari Kemenkes dan sama dari tentara juga, karena di sini koordinator intinya itu dari tentara TNI. Jadi Kemenkes cuma ngisir beberapa, sisanya nanti tentara semua. Karena yang megang semua tentara di sini. Kalau untuk perizinan sendiri, Alhamdulillah saya dari orang tua udah ngizinin jauh-jauh hari sebelum saya daftar yang gombang lima. Jadi intinya kalau dari orang tua itu APD-nya ada, niatnya, niat ibadah, dan lain-lain kayak gitu, maksudnya kita nggak ada niat buat apa-apa, yang penting ibadah, APD aman, udah berangkat nggak masalah, yang penting ada hati-hati kayak gitu. Oke, oke. Masih, Viv. Selanjutnya, terakhir, gimana Dan? Awalnya dulu gimana Dan? Ya, kalau saya juga masuk ke gelombang Habib, gelombang 6. Cuma memang ada beberapa perbaikan dari sistem manajemen dari rumah sakit Gawat Darurat di Bisma Atlet ini. Kalau kemarin, atau mungkin gelombang-gelombang sebelumnya itu ada yang langsung masuk, kemudian pada gelombang setelahnya, atau gelombang 5, 6, dan seterusnya itu sudah diperketar Pak, maksudnya Pak. Jadi saya mulai masuk itu, terus saya mulai berangkatnya tanggal 31 Maret. Nah, dari tanggal 31 Maret ke awal April, itu sangat banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum kita terjun ke zona merah tersebut, atau di Bisma Atlet tersebut, mulai dari NCU, kemudian sampai ke rapid test. Jadi, rapid test juga dilakukan sebelum kita masuk ke zona merah. Nah, kalau mungkin gelombang sebelumnya kan ada yang tidak melakukan rapid test, jadi langsung terjun. Nah, kalau gelombang 6 ini harus rapid test terlebih dahulu, ketika negatif baru boleh. Kalau tidak negatif, eh kalau positif, berarti kita tetap tahan di sana. Dan banyak juga yang lawan yang harus balik kanan, Pak. Oke, oke, oke. Banyak hal tadi yang disampaikan teman-teman, ada yang mengatakan harus MCU terlebih dahulu, ada yang pemberian materi, rapid test, kemudian diperketat tadi adanya, ya, kemudian juga tadi Habib menyampaikan ada dokumentasi yang online gitu, ke PAS. Mungkin saya bisa dijelaskan satu persatu nih, yang dari pertama dulu, MCU-nya itu seperti apa sih? Medical check-up ya? MCU ya? Iya, medical check-up. Medical check-up. Siapa nih, mau menjelaskan nih? Medical check-up-nya seperti apa? Saya rasa sama semua gitu ya, medical check-up-nya. Atau ada yang berbeda? Andri mungkin? Ya, saya jelaskan saja. Oh iya, Habib. Habib, oh iya, silahkan, Habib. Oh iya, jadi kalau medical check-up, saya sama semua. Jadi yang pertama kita tes, kita ada questionnaire dulu, ada recommend test. Jadi ada aplikasi Sehatpedia ya? Oh iya. Di situ nanti kita ngisi questionnaire, ada beberapa pertanyaan yang menentukan kita itu nanti baik atau waspada dan lain-lain. Dan ini pertanyaan itu kalau nggak salah nanti apakah kamu pernah pergi dari daerah yang sudah terkena wabah atau pergi ke luar kota dan lain-lain. Apakah pernah batuk, panas dan lain-lain. Jadi seperti itu yang pertama. Terus yang kedua nanti kita juga ada cek suhu. Cek suhu, terus ada cek tekanan darah, ada tinggi badan, berat badan. Terus setelah itu baru kita ini, cek lab. Cek darah lengkap semuanya, Pak. Habis cek darah lengkap, baru nanti kita ada cek EKG buat mengetahui dari gimana keadaan jantung kita, Pak. Baik atau nggak. Soalnya beberapa ada pasien yang ada gangguan kayak gitu. Jadi biar, karena memang sebelumnya punya saya itu ada yang nggak cek. Jadi ketika masuk, ada kelak capek dan lain-lain, makanya bebanin dari lewan yang lain, Pak. Makanya udah masuk, tapi kok tiba-tiba sakit dan lain-lain kan malah kayak jadi tambah beban gitu. Nah, setelah cek itu baru kita, ini, cek darah lengkap sama EKG tadi, sama sensi, suhu, kayak gitu. Itu yang mungkin dimaksud, Dhani, diperketat tadi gitu seperti itu ya, Dhani? Yang diperketat itu maksudnya itu masuk ke sini juga, Pak. Jadi, kalau, ada memang beberapa, kemarin hasil evaluasi juga dari sini, di mana ada beberapa gelombang itu tidak melakukan rapid test. Sehingga ketika dilakukan rapid test tujuh hari kemudian, ada yang positif, Pak. Nah, sedangkan itu kan dapat merugikan. Jadi, kami ditahan dulu, hingga benar-benar sehat, hasilnya keluar, kemudian ketika benar-benar semuanya, semua rewangan negatif, baru kami diperjunkan ke Wisma. Itu pun harus rapid test dulu, sebelum masuk ke Tuna Merahnya, Pak. Oke. Ini mungkin berbeda dengan, karena kalian beda gelombang dengan Maitri gitu ya. Saya ingin tanya nih, gelombang-gelombang awal itu seperti apa, Maitri? Apakah sama dengan yang dilakukan oleh Dhani dan Khabib tadi, Maitri? Gimana, Maitri? Ya, saya jawab ya. Kalau gelombang kedua, itu gelombang saya, mungkin karena dibukanya itu saya nggak terlalu jauh ya dengan gelombang saya, rumah sakit Wisma ini. Jadi, pas saat saya masuk, itu tadi kan saya masuk tanggal 25. Kalau teman-teman kan, MCU-nya itu di awal ya, di awal sudah melakukan MCU terlebih dahulu. Namun kalau gelombang saya itu, di awal itu tidak ada MCU. Jadi, tanggal 25 itu, malah rekan-rekan yang satu gelombang dengan saya, enam orang, itu sudah langsung terjun. Tanpa ada pengecekan rapid test, atau pengambilan darah, sejenisnya seperti itu. Jadi, itu langsung terjun dinas malam, teman-teman saya. Dan sisanya itu, masih nunggu jadwal, jadwal keluar. Dan setelah itu, tanggal 26-nya, nah, tanggal 26-nya itu, kita berbarengan dengan para relawan lain, dari Poltekes dan juga dari para TNI, itu kita melakukan tes rapid dan pengambilan darah. Nah, di tanggal 26 itu, kami serentak pengambilan darah, dan rapid. Nah, di situ, setelah itu, setelah selesai, Alhamdulillah di situ tidak ada relawan yang positif. Jadi, semuanya dilanjutkan. Dilanjutkan. Nah, setelah itu, ya, tanggal 26-nya, rekan saya juga satu gelombang, sudah pada mulai bertugas, ya, bertugas, dan saya 27. Nah, teman-teman saya yang belum melakukan rapid test itu, baru dimulai tanggal 27-nya itu, yang sisa-sisa yang sudah pada masuk. Nah, jadi kalau tahapan gelombang saya sendiri dengan rekan-rekanan itu, kami masuk dulu, baru melakukan rapid test dan pengecekan darah selain itu. Ya, mungkin yang dapat saya tangkap di sini ada perbedaan sedikit, gitu, terkait dengan teknis. Ketika teman-teman menjadi relawan masuk, gitu ya, di awal, masuk dulu, rapid test, berjalan setelah teman-teman masuk, gitu ya, Maitri, ya, disampaikan Maitri. Di gelombangnya Andri, apakah sama dengan Maitri atau sama dengan Dhani dan Khabib, Andri? Sama dengan Mbak Maitri. Pak, jadi memang dari Kemenkes juga ada evaluasi, ya, mungkin dari tiap gelombangnya ada. Dari awal mungkin ada yang nggak, apa, kayak kesehatan dulu, ada yang langsung diterjukan. Tapi di gelombang-gelombang selanjutnya, itu dia lebih ketat raturannya. Jadi di awal dilakukan check lab dulu, dilakukan ronsen dulu, terus ada yang rapid test juga. Tapi yang di gelombang-gelombang awal itu, pengecekan, cek kesehatannya, ronsennya itu biasanya disusulkan di hari-hari berikutnya, gitu. Oke, oke. Yang jelas semuanya pasti melalui tahapan pengecekan, ya? Iya. Iya, semuanya di cek. Oke, oke. Nah, ini yang saya menarik lagi. Ada materi tambahan yang diberikan dari Kemenkes maupun dari TNI ini. Ini materinya, kalau tadi sudah disebutkan sedikit terkait dengan APD, gitu ya. Nah, teknis pembinaan materinya itu seperti apa, nih? Siapa, nih? Yang mau menjawab siapa, nih? Dani, mungkin. Oh, saya tahu. Ya, kalau materi tambahan atau materi untuk pembekalan, memang di sini lebih dikuatkan yang terkait PPI, Pak. Pada infeksi dan APD. Di mana, hal simpel, contohnya masker S95. Penggunaan masker S95, kan memang ada beberapa yang masker bedah terlebih dahulu, kemudian ditimpa dengan masker S95. Nah, ternyata itu keliru di situ. Sehingga kami diperbaiki agar tidak mencederai diri kita sendiri. Kemudian juga penggunaan APD. Nah, sorry, Pak. PPI, terkait cuci tangan dan lain sebagainya, karena kan untuk mengutus mata rantai, ternyata cuci tangan pun tahapnya, kalau menurut saya sendiri, saya ada yang keliru sedikit. Kayak gitu. Kemudian penggunaan APD juga, di mana kami benar-benar diajarkan bagaimana cara menggunakan APD yang benar dan cara pelepasan yang tepat agar mata rantai tersebut bisa terputus dan tidak ikut ke kita. Oke, oke. Nah, materi-materi yang diberikan tadi itu teman-teman terima dalam bentuk apa? Apakah, saya berpikirnya, apakah langsung diberikan atau ada metode-metode cara pemberiannya? Apa nih? Ya, Tani. Oh, berani. Oh, saya. Kalau dari Kenekes, itu melakukan pemberian terlebih dahulu via telepon-teman Zoom juga sebelum kami berangkat. Sebelum kami terjun ke Wisma. Nah, setelah kami masuk ke Wisma pun dilakukan materi ulang. Materi teori ulang, kemudian ada praktek juga. Nah, jadi ada pengulangan, Pak. Mulai dari teori dan prakteknya di belakang. Oke, berarti materi lewat PJJ juga ya, pemberian jarak jauh juga ya? Iya, ada, Pak. Ya, setelah sampai di Wisma Atlet baru dilakukan pengulangan, responsi begitu untuk bagaimana menggunakan APD yang tepat. Begitu? Iya. Kalau misalkan, misalkan nih, misalkan dalam menggunakan APD tadi, teman-teman, mungkin ya ada juga mungkin yang nggak pas gitu, apa yang dilakukan? Siapa nih? Andri mungkin? Gue teman-teman. Kalau ada yang nggak pas, gimana, Pak? Pas, nggak benar gitu, makanya APD. Apa yang dilakukan nih? Misalkan waktu tadi sudah diberikan materi, terus sampai di Wisma Atlet disuruh untuk mempraktekan, tetapi ada yang relawan yang belum tepat cara menggunakannya. Apa yang dilakukan dari pihak Kemenkes atau dari TNI Polri tadi? Iya. Jadi, sebelum berangkat, ya, kita diberikan materi, kita selanjutnya ketika sampai di Wisma disuruh untuk mempraktekannya atau pengulangan. Jadi, kalau misalkan nanti ketika responsinya salah, ada yang keliru, itu nanti diluruskan atau dibenarkan oleh pengajarnya atau dari trenernya. Bisa dari TNI ataupun dari Kemenkes. Karena, ya, ini sangat ditekankan sekali lebih pada saat pelepasan APD. Karena kan biasanya, biasanya diadarkannya itu kita ditekankan pada satu masangan. Tapi pada saat pelepasan pun juga kita harus teliti dan harus benar dalam pelepasan APD. Karena di sana, apa, sering terjadi penyebaran virusnya itu ke tenaga medis itu ketika pelepasan APD. Jadi, ketika responsinya salah atau pengulangannya salah, itu akan selalu disegur atau diluruskan oleh trenernya. Nah, menarik nih. Ini sudah ada beberapa catatan di saya, ada beberapa poin yang mungkin nanti akan saya relatifikasi. Tapi, sebelum saya lupa, tadi sudah disinggung dari Habib gitu ya. Teman-teman, pasti ini kan masih single semua gitu ya. Single semua. Ini tadi sudah disinggung sama Habib terkait dengan izin dari orang tuanya kalian nih. Mungkin bisa diceritakan, tadi Habib sudah menceritakan sedikit. Bagaimana sih izin dari orang tua? Caranya kalian itu meyakinkan orang tua kalian untuk menjadi relawan COVID-19 ini? Karena saya rasa sebagai orang tua juga akan berpikir dua kali ya untuk menugaskan atau memberikan amanah kepada teman-teman semua untuk menjadi perawat di Wisma Atlet. Mungkin pertanyaan ini saya tujukan ke Maitri dulu karena yang perempuan sendiri di sini. Silahkan Maitri, bagaimana nih? Dari orang tua kemarin, perizinannya seperti apa Maitri? Ya, kalau dari saya sendiri, jadi sebelum saya mendapatkan email dari Kementerian itu, memang jauh-jauh hari itu saya sudah bilang sama orang tua saya, kalau saya ingin mengikuti menjadi relawan, relawan untuk pasien-pasien COVID-19 ini. Nah, setelah saya mendapatkan email, pagi-pagi itu saya langsungkan bilang sama orang tua saya, terutama ibu saya yang pertama itu. Saya bilang ke ibu saya, maaf, saya, eh, siska diterima jadi relawan dan hari ini disuruh berangkat. Nah, terus ibu saya spontan kaget karena dikirain ibu saya kemarin-kemarin itu yang saya bilang itu cuman bercanda. Terus setelah itu, setelah itu ibu saya ya karena orang tua saya khawatir dengan saya, ada penolakan secara langsung kalau ngomong, ibu saya ngomong, nggak boleh, tidak boleh ikut karena sangat bahaya. Seperti itu. Terus, pokoknya posisinya itu ibu saya sedang dalam keadaan emosi karena dia mungkin cemas kalau saya ikut. Nah, disitu saya nggak banyak ngomong, saya cuma diem, diem, terus saya berpikir, memberi waktu untuk ibu saya berpikir. Nah, posisinya ibu saya itu kan dia pergi, pergi, keluar, dan saya sembari menunggu ibu saya datang lagi, saya itu apa namanya, packing-packing alat yang mau dibawa. Jadi, kalau misalnya sudah diizinkan, saya tinggal berangkat. Seperti itu. Terus, setelah itu, pas ibu saya datang, pas ibu saya datang, saya bertanya lagi, saya bertanya lagi, gimana mah, Siska boleh apa enggak? Kalau misalnya boleh, Siska berangkat. Kalau nggak boleh, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Terus ibu saya mulai, udah tenang kan, saya pikir, ibu saya bilang, itu nanti memang kerjanya seperti apa? Dan di sana ngapain? Terus itu di mana? Nanya-nanya kan. Terus saya jawab, saya nanti, Siska di sana yang ngerawat pasien, membantu pasien, untuk sembuh. Terus, kalau untuk penempatan, Siska di Wisma Atlet, di Wisma Atlet yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terus, ibu saya masih sedikit nggak terima, karena menurut ibu saya, memang itu tuh hal yang hal yang apa ya, bahaya. Karena udah banyak banget juga kan berita di TV-TV yang mengatakan itu tuh virus yang sangat bahaya. Nah, di situ saya bilang, nggak mungkin, nggak mungkin kita menangani pasien kalau nggak menggunakan alat pelindung diri, pasti di sana sudah disediain. Dan pasti juga, Siska merawat pasien itu, nggak sembrono, maksudnya nggak menggunakan alat pelindung diri, ataupun lain. Pasti itu udah di, udah ada SOP-nya sendiri. Nah, terus, ibu saya ngomong, kenapa sih harus, harus merawat mereka, gitu kan. Terus saya bilang, waktu, saya mengkunci dulu, mengkunci perkataan di buku yang dulu. Karena sebelumnya kan saya memang masuk ke perawatan itu, salah satunya memang permintaan orang tua. Terus saya bilang, Mama, dulu suruh Siska masuk perawat. Tapi ketika Siska ingin bertugas sebagai seorang perawat, kenapa kok nggak dibolehin? Terus, apalah fungsinya ijazah dan kuliah Siska, kata Siska gitu. Ibu saya sendiri itu, dia mungkin, ya bener juga, ngomong gitu kan. Terus, ibu saya bilang, Kok kamu, kok kamu berani banget sih, ngomong gitu kan. Kakak kamu sendiri aja yang perawat juga, nggak ngerawat pasien COVID, ngomong gitu kan. Terus saya bilang, kalau kakak saya, bukannya nggak mau, pasti semua perawat itu pasti ada keinginan untuk membantu. Cuma, sebenarnya kan kakak saya sedang hamil. Jadi, mau nggak mau, tidak bisa. Seperti itu. Terus ibuku dipikir, Oh iya, memang sih, sedang hamil kan. Terus ibuku itu diem sebentar, terus langsung bilang, yaudah, kalau memang mau berangkat, silakan, bismillah aja, semoga aman di sana. Dan di situ, saya langsung, apa namanya, ya rapi-rapi lah. Seperti yang tadi saya bilang, saya sudah menyiapkan. Terus, saya sudah, apa namanya, langsung kan. Saya pergi, siang harinya itu, siang harinya pergi, dianterin juga sama ibu saya. Terus ibu saya juga bilang, pokoknya harus hati-hati, kamu berangkat sehat, dan harus pulang sehat, itu kamu harus janji sama ibu, sama mama, ngomong gitu. Oke, kata insya Allah, kata saya gitu. Nah, karena hari Senin itu, tanggal 24 itu, saya dikembalikan, dikembalikan lagi kan, terus ibu saya malah, malah nanya, kok balik lagi, ngomong gitu kan. Emang nggak jadi, ditunda gitu kan. Lah, besok-besoknya, ibu saya malah, lebih semangat. Ada kabar lagi nggak? Gitu kan. Kok belum berangkat-berangkat? Seperti itu. Malah kebalikan kan. Malah kebalikannya, siang semangat gantian orang tua gitu ya. Iya. Kalau saya kan udah mulai, aduh, mungkin belum waktunya gitu-gitu kan. Terus, akhirnya, eh, hari selasanya itu, saya dipanggil lagi, dan ibu saya, oh yaudah cepetan berangkat, nanti malah ke sorean, telat lagi, seperti itu. Oke. Itu sih. Alhamdulillah dapat izin setelah melalui proses yang panjang. Panjang. Dhani, gimana Dan? Orang tua kamu gimana Dan? Kalau saya sendiri Pak, memang karena masuk perawat itu kan, ada janji sebelumnya dengan orang tua dan keluarga, untuk saling membantu, ya minimal membantu keluarga terlebih dahulu. Nah, terus disini kan ada wabah, saya menggunakan pendekatan ini Pak, pendekatan penjelasan, dimana wabah corona ini, sebenarnya tidak se-extreme yang kita bayangkan, masyarakat bayangkan. Nah, kalau di TV-TV, kemudian di sosial media itu kan, memang luar biasa sekali, terkait penyebaran, kemudian, ya, hal-hal yang ekstrem lah. Nah, disitu saya jelaskan, bagaimana proses perawatannya, kemudian bagaimana kelengkapan APD di sana, saya sebenarnya juga sudah melirik dari gelombang satu, tapi, saya kan juga masuk grup, nah, dimana gelombang satu tersebut, ternyata masih fasilitas APD-nya masih kurang, terus pada saat gelombang berapa gitu, APD-nya sudah lengkap, nah, disitu saya yakinkan lagi kepada orang tua, dan kepada, terutama kakak-kakak saya, karena kan juga, beliau juga memonitoring, nah, sehingga, dapatlah izin tersebut untuk berangkat, namun ya, anggarnya sudah ditentukan, karena hari-hari sebelumnya, memang kami ada acara keluarga, sehingga ya, doa dulu di sana, doa, biar selamat lah. Oke, yang jelas, tidak, orang tua tidak begitu terkendala, dengan masalah ini gitu ya, dengan penjelasannya Dhani tadi, terkait dengan, HPD yang, yang dijamin gitu ya, selama di Bisma Atlet, tidak ada kendala gitu ya. Nah, yang penting datang, kayak yang penting tujuannya adalah pulang, kayak gitu, dalam keadaan selamat tentunya. Iya, ke Andri dulu, Andri, gimana Andri, orang tua mudri? Iya, sama sih Pak, kayak, metri, jadi awalnya memang, ada kendala dari, terutama dari ibu saya, dia ini, karena panikan, jadinya ketika, saya bilang, pengen ikut, relawan di Wisma Atlet, dia sedikit, apa, nolak ya, nolak, benar-benar nolak, gak boleh katanya, apalagi ketika, pas saya menyampaikan itu, ibu saya tuh, ketika melihat, berita Wisma Atlet, sebagai rujukan Corona Jakarta, salahnya tuh di sana. Oke, momennya yang gak, belum pas gitu ya? Iya, momennya gak, apa, oke, oke, oh iya, mungkin salah, terus selang beberapa hari, itu saya sempat ke, apa, terlewat satu gelombang, awalnya saya bisa ikut gelombang tiga, nah terus, lewat, terus ada beberapa info lagi, terima gelombang empat, saya coba, apa, bilang lagi ke orang tua, dijelasin, kalau, ya di sana itu, APD-nya lengkap, terus, di sana juga, saya di fasilitasi ada mes, terus, makan juga bahkan disediakan, kayak gitu, jadi, bisa, apa, yakin gitu, kalau berangkat ke sana, tapi ibu saya tetap menolak, terus, dia sempat nanya, ngapain sih, ke Jakarta orang-orang pada, menjauhin virus ini, malah kamu deketin, saya gitu, terus, dari awal itu, saya, ingin berangkat itu, karena, ya ngapain juga sih, saya, kuliah keperawatan, kuliah kesehatan, tapi ketika orang-orang ingin, sedang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita, diam aja di rumah, apalagi, kita ya, yang udah lulus, mungkin yang udah punya kompetensi, malah nggak bisa berkontribusi, kepada masyarakat, dan dari sana, saya, wah, saya ini harus berangkat ini, saya tetap harus ngebujuk orang tua, terus pada akhirnya, saya tetap bujuk-bujuk, terus ada kakak, kakak sih, yang paling, membantu saya buat ngebujuk orang tua, itu kakak saya, jadi sempat ngebujuk orang tua, saya, nggak apa-apa lah, katanya, berangkatin aja, insya Allah di sana aman, terus, insya Allah, Andri juga, misalnya, bisa jaga diri, jadi dia, ya, diizinin, pada akhirnya emang diizinin, tapi ya, sampai sekarang juga orang tua tetap khawatir, tetap, telponin tiap hari itu, pasti ada pagi-pagi, kayak gitu, oke, ya, mudah-mudahan dengan kita melakukan, video ini, mudah-mudahan nanti juga disampaikan ke orang tua, gitu ya, bahwa kalian, dalam keadaan yang sehat, gitu ya, yang terakhir, Habib, gimana Habib? Ya, Pak, terima kasih, Pak, jadi, kalau saya, Pak, alhamdulillah lancar banget, Pak, dari awal, jadi, pertama kali saya, hubungin orang tua itu, nelfon ibu, jadi, alhamdulillah, kalau ibu sih, saya sering, ngobrol kan sama ibu, tapi kalau ibu bilang, intinya, kalau ayah kamu ngizinin, yang ibu gak masalah, kayak gitu, terus, karena ayah saya lagi kerja, siangnya baru saya telpon lagi, dan saya telpon, itu tadi, intinya penekanannya cuma di APD, gimana, kalau untuk masalah tempat tinggal, dan lain-lain, gak terlalu, hitungin sih, maksudnya, karena di sana, pasti disediain, yang penting APD, karena, berita-berita di luar kan, kita tahu sendiri, Pak, maksudnya, APD itu, hilang, gak ada, dan lain-lain, medis itu, APD-nya sama sekali, gak ada, dan itu yang paling ditakutin, orang tua saya, tapi, saya sudah masuk grup itu, kan, walaupun saya belum, berangkat di gelombang lima, dan akhirnya gelombang enam, ya itu tadi, kayak Dhani, disitu sudah bener-bener ada, list APD lengkap, dan lain-lain, jadi, saya menjamin, ya, insya Allah nanti, kalau APD-nya, bener-bener ada semuanya, nanti, habib berangkat, Pak, itu tadi, saya langsung izinin, intinya, ya, hati-hati, kayak gitu, untuk, di sana, perjalanannya, ya, intinya, setiap hari, suruh ngabarin, gitu aja, Pak, kalau saya, tapi kenyataan, yang saat ini terjadi, APD aman, ya, sampai sekarang, ya, Alhamdulillah aman, Alhamdulillah aman, oke, nah,